Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, dan cintanya. Kita percaya Tuhan mengasihi kita, Dia sangat baik dan luar biasa. Dia menuntun kita ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH, di dalam webinar Kupas Tuntas Teologia Sistematika secara Alkitabiah. Pada saat ini merupakan pertemuan yang keempat. Welcome buat kita semua dari berbagai STT, dari berbagai denominasi gereja, dan berbagai tempat. Mari kita mulai bersama-sama dengan doa. Bersyukur padamu Bapak untuk semua kebaikan, kemurahan, cinta, dan kasih sayangmu. Engkau ajaib, dasyat, hebat, heran, dan luar biasa. Kami bersyukur untuk semua teman-teman sahabat yang sudah join di dalam webinar ini dan yang akan join lagi di Zoom, juga yang akan mengikuti lewat YouTube. Kami percaya anugeran berkatmu melimpa, ditinggikan di agung-agung. Dipuji di sembang kau, kekal selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami mohon belas kasihan dan berkatmu dinyatakan atas kami. Terpuji engkau wala yang hidup, dari awal hingga akhirnya berkhidmat pengertian, semangat, kekuatan, kuasa, roh kudus pimpin, agar kami paham dan mengerjakan apa yang kau mau. Kami siap dan berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Ya, senang sekali ya kita mulai dengan powerpoint saya. Terima kasih. Ini merupakan lanjutan bibliologi sebenarnya ya. Jadi ini bibliologi saya selanjutan. Kita mulai dengan pengkanonan. Apa sih sebenarnya arti kanon itu ya? Nah secara sederhana kanon itu dapat diartikan sebagai ukuran atau suatu standar. Jakoban Bruggen itu menyatakan kanon sebagai tongkat besi yang lurus. Dan kemudian berkembang artinya sebagai tongkat pengukur. Nah, F.D. Wellam itu menulis kanon menunjukkan suatu sesuatu yang menjelaskan, menekankan buku-buku yang diilhami oleh Alkitab. Maksudnya roh kudus mengilhami Alkitab yang disebut dengan firman Allah. Jadi dapat dikatakan kanon merupakan firman Allah yang diilhami oleh roh kudus. J.N. Birnsal memberikan penjelasan kanon itu sesungguhnya adalah daftar kitab-kitab yang diakui gereja sebagai yang diilhamkan. Yang menentukan bagi iman dan praktek hidup. Nah kalau begitu, apa sebenarnya kanon? Kanon adalah kitab yang dianggap berwibawa, yang menjadi hukum atau ukuran kehidupan orang percaya. Karena kitab tersebut diilhami oleh roh kudus. Dimana setiap kitab yang dikanon disebut firman Allah. Saya ulangi. Kanon adalah daftar kitab yang dianggap berwibawa, menjadi hukum atau ukuran kehidupan orang percaya. Karena kitab tersebut diilhami oleh roh kudus. Dimana setiap kitab yang dikanon disebut firman Allah. Penulis yang luar biasa, Charles Cerairi, ini bisa dikatakan nenek moyangnya kampus di mana saya kuliah, di Evangelical Telegical Seminarok Indonesia atau STTNJ di Indonesia, itu menulis tentang kanon yang menyangkut asalnya sejarah pemakaian katanya dan artinya. Asal kata kanon itu bahasa Yunani. Menunjuk alat ukur. Alat ukur dari satu tindakan sebenarnya. Sejarahnya itu dipakai oleh gereja mula-mula untuk menunjukkan pengakuan iman. Itu sebenarnya juga kanon. Pada pertengahan abad keempat dipakai untuk alkitab, yaitu daftar-daftar yang diterima, yang disukai sebagai kebenaran firman Allah. Bukan sebagai, istilahnya jangan sebagai. Adalah kebenaran firman Allah. Artinya kanon itu mempunyai dua arti. Daftar kitab yang lolos uji atau ajaran tertentu dan dianggap berwibawa atau kanonik, tetapi juga berarti kumpulan dari kitab-kitab dalam kanonik yang menjadi ukuran kehidupan. Jadi bukan hanya bicara tentang kitab-kitab yang dianggap berwibawa, tetapi juga menjadi standar kehidupan itu sendiri. Jadi kanon itu jika dihubungkan dengan alkitab, dimaknanya sebagai tulisan yang gak berwibawa. Dijadikan sebagai hukum atau aturan kehidupan, setiap orang percaya. Saya ulangi. Kanon itu dapat dimaknanya sebagai tulisan yang dianggap dinilai, disetujui, disepakati berwibawa. Dan menjadi hukum atau aturan kehidupan dari setiap orang percaya. Nah itu sebabnya kenapa kita itu strong harga mati, alkitab tidak pernah salah dalam naskah asli dan maksudnya. Karena dia menjadi standar kehidupan dari setiap orang percaya. Kanon terbentuk dengan 39 kitab PL dan 27 kitab PB, dapat dikatakan tidak pernah diragukannya. Mulai dari selesainya penulisan perjanjian baru yang diprediksi sekitar awal abad ke-2 sampai dengan zaman reformasi, gereja katolik Roma maupun gereja protestan tidak pernah meragukan kanon alkitab sebenarnya. Sama sekali tidak meragukan kanon alkitab. Baik katolik maupun protestan. Persoalan yang timbul itu, gereja katolik, apakah orang hanya puas dengan kitab suci yang disebut dengan kanon itu? Nah protestan mengakui, oh iya cukup, tidak perlu ditambah yang lain. Namun gereja katolik menambahkannya di antara PL dan PB yang disebut dengan Deo Trunumica. Nah gereja katolik tidak pernah mempermasalahkan kanon yang sudah ada. Artinya menerima ya, PL dan PB itu ya. Nah permasalahannya gereja katolik menambahkan kanon yang sudah ada dengan Deo Trunumica tadi yang saya sampaikan. Nah di luar gereja pun kanon hampir dapat dikatakan tidak pernah dikritik atau diragukan. Kritik kanon baru dimulai sekitar abad ke-18 ya. Pada waktu itu ada pandangan tentang kanon yang mulai berubah. Nah kritik tersebut tidak didasarkan pada keberatan teologis tetapi kritik tersebut didasarkan pada kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi lebih kepada knowledge yang bertambah kemudian jika dikompare dengan apa yang dikatakan oleh kitab tampaknya kok kemajuan ilmu pengetahuan itu yang didapat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh kitab sehingga akibatnya diragukan lah. Dan jangan lupa loh, itu munculnya baru mulai abad ke-18. Ilmu pengetahuan pada situ dipandang sebagai sesuatu yang bebas yang digunakan untuk menguji kanon justru. Maka jelas sekali terlihat bahwa keraguan atas kanon itu muncul karena adanya iktek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya ulangi lagi, bukan pada masalah teologi. Bukan pada masalah teologi. Tetapi adanya perkembangan iktab terbaru itu seolah-olah apa yang dinyatakan oleh kitab berbeda. Apakah benar demikian atau justru ilmu pengetahuan belum menemukan sampai final apa yang sebenarnya dikatakan oleh kitab. Jadi posisi kita, oke kita pencerita alkitab. Saya sepakat kalau kita berkata alkitab tidak pernah salah. Bagaimana dengan teman-teman yang didapat oleh saintis, ilmuwan. Saya lebih cenderung menyatakan bahwa ilmuwan itu sendiri belum sampai final. Belum sampai final. Pengetahuan itu kan terus bertambah, terus berkembang. Dan jangan lupa, adanya perubahan-perubahan dari segi sains itu mulai muncul pada abad ke-18. Jadi keraguan terhadap firman ala jika dihubungkan dengan ilmu pengetahuan itu baru muncul pada abad ke-18. Secara praktikal, kanon adalah ukuran dari tindakannya. Kenapa ini dianggap penting? Karena kanon itu dipakai di gereja mula-mula menjadi standar hidup gereja mula-mula. Yang sekaligus sebagai itulah pengakuan terhadap keyakinan iman mereka. Itu jembat mula-mula. Pada pertengahan abad ke-4 dipakai alkitab, yaitu kitab-kitab yang diakui sebagai firman ala yang adalah firman ala yang pertama itu daftar kitab yang lulus uji. Atau aturan tertutu yang dianggap berwibawa dan kanonik. Artinya masuk kanonnya. Kedua kumpulan kitab-kitab dalam kanon yang menjadi ukuran kehidupan. Jadi awalnya di abad yang ke-4, pertengahan abad ke-4 itu, kanon ini kan sekitar tahun 300-an. hampir tahun 400-an. Nah itu kanon menunjuk dua hal yang paling signifikan. Yang pertama itu sudah diuji. Sudah lolos sortir. Yang kedua itu menjadi ukuran standar kehidupan. Itu sebabnya kitab-kitab kanon adalah kitab-kitab yang menjadi peraturan kehidupan manusia. Konsili gereja itu hanya menyetujui apa yang ada dikatakan dalam kanonnya. Jadi bukan konsili gereja yang menentukan, jangan lupa. Tapi konsili gereja itu memberikan pengakuan. Nah ini yang ditanyakan oleh berada kita. Chris ini hati-hati sekali kalau belajar tentang kritik teks. Ini ada kaitannya dengan kanon ini. Kemudian kita lihat pandangan kanon di abad modern. Nah ini mulai abad 18 ini kan sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai abad modern. Ada tiga tokoh yang terkenal yang namanya Friedrich Schleimarker, David Strauss, dan Karl Barth. Apa yang dikatakan oleh Friedrich? Friedrich itu menyatakan bahwa manusia perlu sadar akan Allah. Dosa adalah kurangnya kesadaran akan Allah. Kesadaran manusia itu meliputi diri sendiri, tertindas untuk menjadi dewasa. Di mana dunia itu bersifat berkesinambungan, dan manusia bergantung pada Allah. Jadi Alkitab ditafsirkan bukan secara historis, tetapi sebagai pernyataan atas kesadaran kepada Allah. Tanggapannya terhadap Alkitab, pertama Alkitab tidak memiliki wibawa dalam dirinya sendiri. Punya wibawa karena gereja atau orang Kristen memberi wibawa. Kedua, iman kepada Kristus itu mendahulu keyakinan kepada iman kepada Alkitab. Karena sesungguhnya iman tersebut mengesahkan Alkitab. Ketiga, Alkitab merupakan saksi yang tidak sempurna berkenan dengan pribadi Kristus dan kotba para murid. Perhatikan ya, saya bongkar rahasianya deh. Pemahaman yang biblical itu dimulai dari Jerman. Pemahaman yang Alkitab terhadap Firman Allah itu dimulai dari Jerman. Sains berkembang di Jerman, mengakibatkan Jerman juga lah yang merusak. Munculnya liberalisme itu di Jerman. Munculnya komunitas Injil itu di Jerman. Munculnya liberalisme itu juga di Jerman. Ini penting buat kita ketahui bersama-sama. Teologi liberal itu Saya mau sampaikan begini. Tidak semua ini ya, maaf jangan tersinggung. Saya orang Indonesia, Bapak Ibu orang Indonesia. Saya mendengar dari sahabat saya. Hermes yang asli itu. Bisa dibuat di Indonesia. Dimana orang kalau tidak hati-hati. Akan berkata bahwa Apa yang dibuat di Indonesia itu Betul. Hermes yang sama yang dibeli di luar negeri. Artinya Pedagang-pedagang kita ini pedagang-pedagang yang hebat Yang mampu menjiplak. Membuat satu tas yang sama dengan aslinya. Asli Pak, asli tapi palsu. Aspal. Nah, liberal itu Gayanya begitu. Makanya saya katakan Dalam beberapa pertemuan Yang paling berat Musuh kekristenan itu adalah Yang dari dalam, bukan dari luar. Sekilas sama Tetapi sangat Berbeda. Saya pertama kali Suka sekali nonton Gerja Tuhan yang Maha Kuasa Saya ikutin, saya ikutin, saya ikutin, saya ikutin Sesat. Hampir. Tapi saya bisa katakan bahwa Gerja Tuhan yang Maha Kuasa itu Agak sedikit kasar mainnya. Tidak cantik. Nah, liberalisme ini cantik. Aspal. Asli tapi palsu. Sebenarnya Menyesatkan. Walaupun Penggiringannya itu Halus sekali. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Frederick. Saya ulangi ya. Alkitab tidak memiliki wibawa Atas dirinya sendiri. Punya wibawa Karena orang Kristen memberi wibawa. Kita berkata apa? Alkitab sangat berwibawa. Dia berkata Oh betul berwibawa. Bukan tidak berwibawa. Tetapi kewibawannya itu karena orang Kristen yang kasih. Bukan dirinya sendiri. Nah, ini sudah kesalahan. Kita mengakui bahwa Alkitab itu berwibawa Karena dirinya atau Atas diri kitab itu sendiri berwibawa. Bukan karena kita yang memberikan kewibawaan itu. Kedua. Iman kepada Kristus itu mendahului Keyakinan kepada Alkitab. Karena sesungguhnya iman tersebutlah yang mengesahkan Alkitab. Jadi, Gini katanya. Alkitab itu felitsah. Kenapa? Karena kamu sudah beriman dulu sama Yesus. Kalau kamu tidak beriman sama Yesus, Kamu tidak akan mengakui Alkitab itu benar. Karena Alkitab itu isinya tentang Yesus semua kan? Salah. Loh, kok salah? Iya. Alkitab itu tidak butuh pembenaran dari orang lain. Termasuk dari kita yang percaya kepadanya. Karena Alkitab itu absolut kebenaran. Diakui atau tidak? Dia adalah kebenaran. Orang itu percaya Yesus atau tidak? Dia adalah kebenaran. Yaitu Alkitab. Bukan karena kita orang percaya yang beriman kepada Yesus. Maka kita lah yang mempalitkan Alkitab itu adalah kebenaran. Bukan. Dia memang kebenaran. Justru kita mengalami peneguhan atas apa yang Alkitab katakan setelah kita beriman kepada Yesus. Tapi tidak bermakna. Pengakuan kita itulah yang membuat dia benar. Terus yang ketiga. Alkitab merupakan saksi yang tidak sempurna berkenaan dengan pribadi Yesus Kristus dan kotba orang murid. Nyelannya sendiri. Yesus itu tidak berdosa. Ketidak berdosaan Yesus itu bukan sesuatu yang dikarang di logika ataupun juga di atas awan-awan. Di bawah alam sadar. Kenapa Yesus harus lahir dari Rahim Maria tanpa pertemuan sperma dan sel telur? Itu membuktikan dirinya lahir tanpa intervensi manusia berdosa. Kedua, kenapa harus ada pencobaan di Padanggurun di mana Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam di bawah ke Padanggurun untuk dicobai. Tiga kali dicobai dan hasilnya adalah menang. Itu menunjukkan lagi Yesus tidak berdosa. Bahkan sampai pada akhirnya Yesus menghumbuskan nafasnya terakhir dengan kalimat yang sangat menarik. Tetelesta itu bukan merupakan kalimat yang terakhirkan. Tapi sebelumnya berkata, ya Bapak ampunlah mereka. Sebuah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus mati bangkit untuk membuktikan dia benar tidak salah. Kitab Suci berkata dia bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa Yesus setelah bangkit menampakkan diri kepada murid-murid? Untuk menguatkan meneguhkan hati murid-murid bukan untuk Yesus. Bahwa apa yang Yesus katakan dirinya bangkit itu betul bangkit. Kenapa Yesus setelah bangkit, roh kudus dicurahkan diri di sebelah kanan ala Bapak. Itu untuk menunjukkan lagi bahwa Pak Yesus kerjakan menjadi juruselamat itu perfect. diterima oleh Bapak. Semua itu satu histori yang saling terkait yang menguatkan meneguhkan kepada kita bahwa Yesus itu tidak berdosa. Dia sempurna adanya. Dan khutbah para murid itu bukan untuk membuktikan Yesus ala, bukan. Yesus itu tanpa khutbah para murid adalah ala. Kalau begitu murid-murid ngapain? Untuk meyakinkan menguatkan orang lain yang belum percaya. Oh Yesus itu adalah ala. Itu ya. Ini Fredericks, Clay Michael. Terus yang kedua, David Traus. Pengarang buku Leben Jesu. Menganalisa Alkitab bertitik tolak pada pikiran Renan. Pencerahan. Dia menyatakan bahwa Bapak-Bapak gereja semua ditolak. Pernyataan Bapak gereja itu semua ditolak. Traus menolak semua unsur mujijat dalam Alkitab. Karya Alkitab hanya terbatas pada penciptaan alam. Kedua, Alkitab mitos. Ketiga, Yesus dianggap tidak pernah menunjukkan keilahiannya. Nah, pernyataan-pernyataan Yesus tentang keilahiannya karena Yesus kurang waras alias gila. Kempat, Kristus dalam perjanjian baru. Hasil kayalan murid-murid. Ingat, ini abad 18 berkembang. Abad 19 lagi. Kemudian abad 20 lagi. Kebebasan berpikir, apalagi dikatakan di sini, di zaman Renan, pencerahan tentang perkembangan pengetahuan yang begitu luar biasa itu, menyebabkan David Traus itu menyatakan empat hal yang sangat melukai kita sebagai orang percaya. karena dia menyatakan bahwa karya Allah hanya terpatas pada penciptaan. No, 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 no. Yesus itu, Bapak itu, Rokudus itu bukan hanya berbicara tentang alam semesta dengan segala isinya, sehingga pada hari yang ketujuh, sahabat. Ini hati-hati kita kalau tidak belajar teologi, ini sangat berbayang. Deismo menyatakan bahwa, ini paham yang menyatakan bahwa Allah itu adalah alam pencipta, tapi bukan alam pemelihara. Ujung-ujungnya ke sini semua. Jadi kalau boleh saya katakan ini, pengajaran liberal itu dari semua sudut dia serang, bertemu di tengah. Melemahkan ketuhanan atau kehilangan Yesus. Ujung-ujungnya begitu sebenarnya. Tapi kemasannya cantik. Ini perhatikan. Penciptaan itu terbatas pada alam. Jadi, setelah alam itu diciptakan, ya Tuhan tidak lagi melakukan apa-apa. Semuanya berjalan dengan sendirinya. Oh, no, 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 no. Tuhan itu tidak hanya menciptakan langit dan bumi, kemudian dia berhenti. Tidak. Tapi sampai hari ini, bahkan untuk selama-lamanya, dia tetap adalah Allah yang memelihara, yang menjaga, yang memberkati apa yang dikerjakan. Apalagi Alkitab mitos. Kenapa? Karena Alkitab itu ada yang bersifat supernatural, sementara pengetahuan itu kan segala sesuatu yang rasional. Lupa David Raus ini bahwa logika itu harus di bawah. Peran roh kudus itu harus di atas. Jadi sesuatu yang irasional, itu bisa diterima. Kenapa? Karena ada keyakinan pada pekerjaan roh. Kemudian yang ketiga lagi, yang dia geli juga ini ya, yang aneh juga, Yesus tidak pernah menunjukkan keilahiannya, katanya. Salah. Yesus lahir itu sudah ilahi. Yesus di bumi itu ilahi. Yesus naik ke sorga itu ilahi. Tapi jangan salah. Keilahiannya yang dibatasi manifestasinya. Yang disebut dengan apa? Kenosis. Jadi Yesus bukan tidak ilahi. Ilahi tapi keilahiannya dibatasi. Gitu loh. Hak-haknya itu tidak digunakan secara utuh. Sebagai sang ilahi. Kenapa? Karena dia lebih cenderung menggunakan kemanusiaannya dalam kaitan karya penyelamatan. Karena kalau Yesus tidak membatasi manifestasi ilahinya dalam karya penyelamatan, maka sebenarnya tidak bisa diterima secara utuh penembusan itu. Kenapa? Karena yang mau ditebus itu manusia sejati. Yaitu orang berdosa. Yang bukan Tuhan. Makanya Yesus tidak menggunakan ketuhanannya waktu jadi salib. Tapi kemanusianya. Kenapa? Karena yang mau diselamatkan itu bukan Tuhan, tapi manusia. Yesus mengganti posisi kita sebagai manusia. Oke, perjanjian baru merupakan rekayasa murid-murid. Oh, salah. Banyak kutipan-kutipan PL yang muncul itu di dalam perjanjian baru. Salah satunya mengasih Tuhan Allah dengan sekena pati jiwa kalbudi kekuatan. Kitab PSI sering dikutip oleh Yesus. Banyak kutipan-kutipan PL itu dipakai di PB. Itu membuktikan bahwa ada kontinuitas bukan diskontinuitas sehingga ada rekayasa. Kitab suci kita itu original. Mengapa dikatakan original? Karena bisa dibuktikan. Itu yang ditanya sama Pak Chris itu. makanya saya ngomong sama Pak Chris hati-hati belajar kritik teks. Sebaiknya itu dipelajari nanti kalau sudah kuat teologianya, kalau sudah kuat eksegesisnya, sudah kuat Yunani-Ibrani-nya. Kenapa? Ya foundation-nya itu harus menjadi strong dulu. Sama seperti saya ketika saya ambil kuliah di universitas di keyakinan yang berbeda. Wah, saya berpikir kalau saya tidak bored again, saya tidak menjadi matang dewasa dalam Tuhan, ini bisa terganggu iman saya. Kenapa? Ada sesuatu yang awesome, ada sesuatu yang menakjubkan, ada sesuatu yang luar biasa, yang selama saya belajar Alkitab, yang saya tidak temukan segala keunggulan, kebaikan dari kepercayaan yang berbeda dari yang sehimani. Nah, begitu pula kritik teks ini, makanya perlu kuat dulu ya, baru kita belajar itu. Ya, kemudian kalpat, nah ini juga, ini paling berbahaya ini. Nusuh dalam selimut. Dalam artian teologi loh ya, kita tidak pernah membenci orang, tapi membenci pengajaran orang, itu bisa. Dalam artian tidak sepakat. Itu menunjukkan posisi kita. Menurut kalpat, ilham bukan mendapatkan sifat Alkitab, bukan merupakan sifat Alkitab. Firman Allah menjadi firman Allah bagi kalpat, sesudah atau setelah peristiwa perjumpaan peribadah, atau yang disebutkan personal encounter. But memandang bahwa penulis Alkitab adalah manusia yang dapat salah. Manusia berdosa sama seperti kita. Jadi Alkitab itu ada salahnya. Dalam Alkitab ada firman Allah. No! Statement ini kelihatannya menarik, tapi ini fatal. Alkitab itu tidak salah. Alkitab itu bukan ada firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah. ini pernyataan-pernyataan yang hampir sama tapi berbeda. Seperti barang tas Hermes tadi. Ilustrasi saya. Oke, kita berhenti masuk di pembentukan kanon. Setidaknya ada empat yang perlu diperhatikan terkait dengan pembentukan kanon dalam perjanjian lama. yang pertama disebut dengan ucapan yang berotoritas. Awal mulanya pernyataan Allah kepada manusia itu dalam kebanyakan kasus disampaikan secara alisannya. Kemudian sejak di Gunung Sinai konsep kanon itu dimulai atau diperkenalkan dengan hukum Tuhan yang tertulis. Di mana ada proses yang terjadi. Ucapan yang berotoritas itu maksudnya apa? Allah memberi firmannya kemudian Israel berjanji untuk mentahatinya. Musa mencatatnya. begitu. Jadi bukan ujuk-ujuk sesuatu yang misteri yang kemudian disebut mujizat. Bukan. Tuhan berfirman Israel committed untuk mentahatinya Musa menulisnya. Misalnya keluaran 24 ayat 3-4. Nah itu. Itulah yang disebut dengan ucapan berotoritas. Kenapa ucapan itu berotoritas? Karena disampaikan oleh Allah Israel sebagai umat Tuhan berjanji melakukannya dan itu dibukukan oleh Musa. Yang kedua itu ada dokumen atau tulisan yang berotoritas. Jadi bukan hanya ucapan tapi juga dokumen. Ulangan 31 ayat 24 sampai dengan 26 itu menyatakan bahwa Musa menulis perkataan hukum Taurat dalam sebuah kitab. Nah penemuan kembali kitab Taurat pada abad ke-18 dalam pemerintahan Yosia pada tahun 621 sebelum Masehi itu merupakan peristiwa penting dalam kanun PL 2 Raja-Raja 22. Inti konsep kanun apa? Orang mendengar, orang mentati sebuah kitab, orang merasa yakin bahwa Allah berbicara melalui kitab itu. Jadi ada kitab-kitab di Laut Mati ataupun juga naskah kumran itu yang ditemukan. Ditemukan kemudian dicek betul tidak dengan apa yang ada. Nah itu disebut dokumen. Dokumen itu kenapa dianggap berotoritas? Iya karena kalau kita perhatikan cerita-ceritanya kemudian kita cocok-cocokkan ini ceritanya bukan zaman sekarang loh nih ya. Zaman dulu ya. Maka itu sama. Makanya disebut itu sebagai apa? Dokumen yang berotoritas. Ada dokumen tulisan yang ditemukan. Kemudian kumpulan-kumpulan kitab berotoritas. Nah proses pengumpulan kitab-kitab ini sangat lama dan luas. Ada seribu tahun dari sejarah Ibrani tercatat dalam perjanjian lama. Pengumpulan kitab Masmur itu dilakukan 500 tahun. Secara tradisional kitab-kitab suci Yahudi menjadi tiga ya. Talmud et Taurat Nabi'im Ketubim. Taurat Nabi-Nabi Kitab-kitab. Kitab-kitab yang berotoritas itulah yang kemudian dikumpulkan dan menjadi pernyataan untuk kanan. Kemudian ada sortirannya jangan lupa itu. Menyortir kitab-kitab dan menetapkan kanan. Loh ini pakai unsur manusiawi. Betul. Tapi dengarkan dulu. Tidak sembarangan. Pilihan-pilihan disepakati di antara para pemuka agama Ibrani dipimpin Luruh Kudus. Itu yang paling utama. Selama jalannya sejarah bangsa Israel pada akhirnya menghasilkan sebuah kanan Alkitab. Jadi orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh dalam perjalanan bangsa Israel itu dikumpulkan kemudian dalam pimpinan Luruh Kudus didiskusikan kembali. Ini benar tidak ya ceritanya? Seperti apa sebenarnya sejarahnya? Itu baru dilakukan pernyortiran. Kenapa? Tentu ada temuan-temuan yang banyak dari naskah-naskah yang ada. Aduh semakin kelihatan nih Pak unsur kemanusiaannya. Dengar dulu. Unsur kemanusiaannya itu tetap dipakai oleh Allah untuk menulis Alkitab bukan tidak. Tapi lagi-lagi ada kualifikasi syarat-syarat yang membuat temuan-temuan yang dinyatakan itu adalah Alkitab atau firman Allah disortir dan ditolak. Ada kualifikasinya. Apa itu kualifikasinya? Para pemimpin bangsa Israel dikumpulkan dalam kuasa kendali kontrol roh kudus sebutlah ditanya. Dibaca kemudian ditanya. Benar nih atau tidak? Tidak. Dibuang. Tanya lagi kalian benar? Oh begini sebenarnya ceritanya itu begini, 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 begini. Nah kemudian ditulis. Ada empat periode penting dalam sejarah perjanjian ketika menyortir kitab-kitab atau penutapan kanan. Pertama selama pengalaman di Sinai dan sesudah peristiwa keluar. Coba ayo-ayo kumpul semua kita bicara tentang Sinai ini. Ada apa di Sinai dan bagaimana keluarnya bangsa Israel dari Mesir? Atau apa yang dicetakan dalam kitab keluaran. Kemudian selama peralihan dari teokrasi ke monarki. Dari pemerintahan yang langsung dari Allah kemudian kepada raja-raja. Seperti apa ceritanya? Ayo. Ditulis. Kemudian masa pembuangan keruntuhan Yerusalem dan sesudah itu bagaimana kembali pembuangan ke Babel. Yang keempat sebagai bagian dari pembaharuan di bawah Ezrah dan Nehemiah pada masa pasca pembuangan di Yerusalem. Kenapa pembuangan menjadi sesuatu yang penting? Iya. Karena dapat dikatakan interaksi umat Allah itu dalam kondisi pembuangan itu menjadi sesuatu yang penting kedekatan mereka dengan Tuhan penyerahan hidup yang dapat dikatakan sungguh-sungguh itu terlihat dalam masa pembuangan. Kok bisa? Iya. Karena mereka ada dalam penderitaan atau kesengsaraan yang begitu luar biasa. Kita masuk di bagian yang keempat sekarang. Penyaringan kanon. Ada kriterinya. Nah, berbeda dengan perjanjian baru yang terutama menekankan ke penulisan Rasul Paulus untuk kanonitas. Jadi dapat dikatakan seperempat dari PB itu kan tulisan Paulus. Tampaknya ada beberapa faktor atau kriteri yang penting untuk proses penyaringan guna menetapkan kanon dalam perjanjian lama. Kalau PB kan jelas. Itu tulisan Paulus seperempat dominannya. Nah, kalau PL ada beberapa kualifikasi atau kriteria pertama sifat ilahi yang hakiki yang dapat dikenal oleh para pemimpin masyarakat keagamaan Yahudi melalui penerangan Ruh Kudus. Jadi, para pemimpin orang-orang Israel atau agama Ibrani ini menjadi dominan dalam artian untuk memberikan rekomendasi tentang penyaringan kanon itu. Nah, kemudian kedua itu isi tiap-tiap kitab diteliti sumbangan dan konsistensi internal dari pengajaran dan kesatuan menyeluruh dari tema berita yang disampaikan itu. Apa diakui oleh Firman Alatunda? kanon PL itu sangat terkait satu dengan yang lainnya. Beritanya yang tersurat itu harus dicek. Ini bertentangan tidak dengan kitab-kitab yang lainnya? Atau merupakan satu kesatuan yang menyeluruh bahasa ilmiahnya itu dia harus komprehensif dan kohesif. Komprehensif itu artinya menyeluruh, kohesif itu artinya terkait, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi, bukan hanya bicara tentang packaging yang utuh, tapi juga bicara tentang isi packaging itu yang saling terkait satu dengan yang lainnya. kemudian yang ketiga itu penggunaan dokumen atau kitab-kitab tertentu oleh masyarakat. Oh, ini dikanon kenapa? Iya, karena dipakai, bukan tidak dipakai. Jadi, bukan muncul tiba-tiba. Justru kalau ada kitab yang baru yang muncul tiba-tiba itu justru dipermasalahkan. Nah, kitab itu yang disebut kanon itu dibaca enggak? Kalau dibaca berarti oke. Dipelajari enggak? Kalau dipelajari berarti oke. disalin enggak? Kalau disalin berarti oke. Diteliti enggak? Diselidikin enggak? Nah, Jadi, maaf kata, kalau boleh saya katakan, alkitab yang kita percaya itu bukan sesuatu yang sangat supranatural, yang sangat mengabaikan unsur natural. Bukan begitu. Alkitab kita itu bukan turun dari sorga. Alkitab itu bukan ditulis oleh malaikat. saya mau mengulangi kembali dalam kesempatan ini. Anda jangan menjadi cuh dan doma. Aduh, Pak unsur manusiawinya juga kelihatannya ternyata alkitab. Yes! Justru unsur manusia yang dikuasai kendirikan roh kudus itu membuat kita lebih percaya pada sesuatu yang irasional. Tapi itu kan alkitab. Mestinya spektakuler fantastik. Saya kira spektakuler fantastik. Kenapa spektakuler fantastik? Karena ada penyortiran, ada penolakan dan penerimaan yang dilakukan oleh orang-orang yang sangat menentukan yang memenuhi kualifikasi atau dapat dikatakan sebagai sumber primer dari apa yang ditulis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mengakui orang-orang tersebut ada dalam kuasa kendali kontrol kudus. itu penting ya. Kemudian kitab-kitab yang dipersoalkan. Nah ini dengarkan nih Pak Chris. Ada kitab-kitab yang dipersoalkan yang disebutkan antilogemena. Kitab yang tidak disetujui. Pertama kitab pester. Jadi awalnya kitab pester itu ditolak Pak. ibu-ibu ya. Kenapa? Karena disitu tidak dijumpai nama Allah. Alkitab firman Allah kok tidak ada nama Allah ya. Tapi kok kitab pester diterima di kanon. Iya. Karena waktu itu bangsa Israel adalah masa pembuangan. Menyebut kata Tuhan besar. Itu sesuatu yang sakral. Bapak-Ibu pernah merasa enggak sebagai pribadi yang tidak layak sebagai orang tua? Saya kira pernah ya. Kenapa? Tidak melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik terhadap keluarga maupun juga anak-anak. Nah ini lebih dari sekedar itu. Ada orang itu kalau dia ngomong ya disertai dengan emosi yang dalam. Ini teman saya lagi rame di Facebook ini. Saya enggak usah sebutlah ya. Dia aduh rusak brengsek lah. mungkin semua dosa sudah dia lakukan. Bahasa simple saya itu Tuhan mengasihi dia sehingga enggak mati begitu aja lah. Di Facebook dia muncul saya memperhatikan dia mulai nyanyi gitu ya. Saya lihat tempat pelayanannya di kampung, di desa, jauh dari kegelamoran sentuhan kota gitu ya. Kemudian saya berpikir kenapa orang ini mengambil jalan itu ya. Bukankah dia bisa tetap stay di Jakarta atau di luar negeri untuk melakukan pelayanan. Jawabannya sederhana. Dia merasa dirinya yang hancur rusak itu menemukan Kristus saja sudah bagus buat dia. Apalagi bisa melayaninya. Waduh itu sudah sangat mulia. Begitulah. Saya mengumpamakan bangsa Israel di pembuangan waktu itu begitu. Jadi walaupun umat Allah rasanya sangat tidak layak untuk menyebut Tuhan. Karena mereka ada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan secara spiritual maupun juga berdampak pada fisikal dan psikologi. Kedua kitab Amsal sifat praktis kebijaksanaan ini menjadikan kitab ini lebih kelihatan seperti hikmat duniawi. Daripada hikmat ilahi artinya gini untuk paham mengerti kitab Amsal itu tidak perlu percaya Tuhan. Tidak perlu takut Tuhan. Kenapa? Amsal itu kan kitab hikmat di beberapa kantor setiap hari dibacakan satu pasal yang notabene bukan orang Kristen. Kenapa? Pernyataan dari kitab Amsal itu merupakan pernyataan-pernyataan hikmat. Sesuatu yang kalau diselidiki yang dibaca bukan hanya orang percaya yang paham. Orang tidak percaya juga paham dan membenarkan. ketiga kitab pengkotbah kitab pengkotbah itu apa? Kitab yang nadanya pesimistis. Pesimistis. Sia-siala Sia-siala Sial-siala Kok firman Allah itu pesimis bagaimana? Itu awalnya dipersoalkan tidak diterima sebagai kanon. gitu loh. Walaupun akhirnya kemudian diterima sebagai kanon. Aduh kalau begitu ada yang ditolak juga ya kemudian diterima unsur manusiawinya kelihatan lagi eh dengarkan baik-baik. Ini prosesnya panjang bro sis. Pertimbangannya udah matang. Apalagi kitab kidung aduh di Birmingham saya nonton itu dibukukan hasil perdebatan itu Ahmad Dedad dengan Anisoros dikatakan kitab sucinya orang Kristen itu porno. Kenapa? Karena kitab kidungagung itu merupakan kitab yang di dalamnya bicara tentang sesuatu yang sensual. Ada dua pemaknaan yang perlu diperhatikan terkait dengan kitab kidungagung. Yang pertama itu literal. Yang kedua itu kigeratif. Lah kok bisa literal? Maaf ya bicara buah dada bicara tentang mata bicara tentang aroma. Kitab suci kok bicara seksi? Maksudnya gimana ini? Tambah aneh ini. Saya mau sampaikan begini. Itu adalah tulisan ketulusan pujian dari seorang pria kepada kekasih. Justru menurut saya itu sesuatu yang normal. Ungkapan kejujuran. Sesuatu yang sifatnya private kemudian dibukukan. Itu makna. Yang pertama. Yang kedua bisa juga diartikan secara spiritual terlepas dari hubungan seks kedekatan keintiman antara Kristus dan umat begini. Orang itu kalau pengen cari salahnya terhadap kitab suci kita dicari-cari sampai ketemu. Yang salah dipahaminya dibetulin juga oleh dirinya. Artinya dalam pemahaman kita salah tetap juga diakuinya sebagai kebenaran. Kenapa? Karena memang cari salah. Yang kelima kitab PSGL. Ada perbuatan dan penglihatan yang aneh. Ada ajaran mengenai korban dan persembahan yang tampaknya bertentangan dengan Taurat Musa. Itu kitab PSGL. Salah satunya bicara tentang pembangunan baik Allah di masa milenium. perlu ditegaskan bahwa status kanonik kitab-kitab ini tidak pernah diragukannya. Sebaliknya pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu lebih banyak berkaitan dengan penafsiran terhadap kitab-kitab secara tersendiri. Masalahnya bukan kitab-kitab baru harus diikut sertakan. Bukan itu yang dipersoalkan tadi. Tetapi apakah semua kitab yang sudah diaku itu cukup suci untuk tetap diikut sertakan. Begitulah. Jadi ketika ada lima kitab itu yang dipersoalkan itu kenapa diterima bukan untuk melengkapi. Bukan untuk melengkapi. Tetapi ada nilai holiness kesucian dari kitab-kitab itu yang bermanfaat berguna bagi kehidupan manusia. Makanya dia dimasukkan sebagai kanon. Apokripa PL. Apokripa itu artinya tersembunyi. Ketika dipakai untuk kumpulan tulisan-tulisan Yahudi ada namanya silent period masa senyap atau disebut juga historical intertestamental. sejarah intertestamen antara PL dan PB selama 400 tahun. Mempunyai dua konotasi. Pertama kitab-kitab disembunyikan karena sifat-sifat esetorik yaitu hanya dipahami diketahui oleh beberapa orang tertentu. Yang kedua kitab-kitab disembunyikan itu Apokripa itu memang harus demikian karena kitab-kitab tersebut tidak pernah diakui sebagai kanun orang-orang Ibrani. Jadi ada permasalahan di PL dan PB sebenarnya yang disebut dengan silent period masa senyap itu diakui bahwa antara kitab Maliaki dan kitab Matius itu sekitar 400 tahun di masa 400 tahun itulah muncul kitab-kitab Apokripa yang disebut dengan tersembunyi tetapi itu ditolak kenapa karena dianggap bertentangan dengan PL dan PB kalau lihat secara keseluruhan dalam pemahaman katolik istilah yang dimaksudkan dengan tidak dilahami atau tidak autentik itu untuk menghindarinya maka istilah yang lebih keren itu dipergunakan yang dibuat dengan Deutronomika yaitu kitab-kitab tambahan jadi Deutronomika itu adalah kitab-kitab tambahan juga ada tambahan protokanonik kitab-kitab yang diakui kitab-kitab pertama tidak elok kalau berkata pesidupi grapa pesidupi grapa itu kan berasal dari kata pesidu dan grape tulisan palsu itu sangat melukai saudara-saudara kita umat katolik sangat tidak baik kalau istilah Deutronomika ini mau dipakai oke lah Apokripa itu berisi enam gaya atau jenis sastra yang berbeda dia sifatnya didaktik romantik sejarah nubuat dan legenda ada satu kesimpulan dari Jerome bahwa hanya kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani saja yang bersifat kanonik tetapi dapat dikatakan bahwa sifat kanonik tidak didasari pada bahasa namun pada kesaksian atau persekutuan orang-orang percaya yang telah mendengar suara Tuhan dalam kitab-kitab kanonik jadi ada tradisi-tradisi kuat juga yang mempengaruhi sehingga muncul yang disebut dengan kanonik kemudian ada bahasa apa sih yang digunakan di dalam Alkitab untuk PL ada bahasa Ibrani dan Aram bahasa Ibrani itu biasanya disebut juga sebagai bahasa Alkitab orang Kanaan Yesaya 19-18 bahasa Ibrani itu terdiri dari konsonan-konsonan saja yang dalam bahasa Inggris disebut later kemudian ada Powell Powell itu vokal kubhidup ditambahkan itu nanti sekitar 500 tahun oleh kaum Masora satu kelompok cindikiawan Yahudi yang berhasil meletapkan pengucapan secara baku sehingga waktu kita sekarang ini membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani itu ya puji Tuhan itu sudah ahlinya yang menambahkan Powell atau vokal-vokalnya nah perlu diketahui bahwa akan mengalami kesulitan kalau Powell itu tidak ada kenapa satu tulisan itu rapat dapat dikatakan tidak ada jedanya satu dengan yang lainnya dari setiap syllable ataupun suku kata dan kedua ada permasaran lagi adanya orang-orang Yahudi yang sudah diaspora ditambah lagi untuk kepentingannya bagi umat Allah selain orang-orang Yahudi ini contoh ya mem-lamkap itu bisa berarti melek artinya raja mem-lamkap juga itu bisa berarti malka atau ratu mem-lamka itu bisa juga berarti malkut jabatan raja mem-lamka atau malak itu juga bisa berarti memerintah mem-lamka itu juga bisa berarti mem-laka artinya kerajaan jadi bayangkan kalau tulisan-tulisan Ibrani ini hanya lete konsonan tidak ada Powell ataupun huruf hidup maka kita sebagai orang aslinya sebagai orang yang bukan asli orang Yahudi akan mengalami masalah untuk memahaminya dengan lebih baik nah itu sebabnya perlu ada Powell kemudian bahasa Aram bahasa Aram ini dipakai sebagai bahasa resmi untuk diplomasi sebenarnya atau perdagangan sejak kerajaan Ashur mulai mendesak ke barat pada abad keempat sebelum Masih nah bahasa Aram menjadi bahasa utama bagi banyak orang pada waktu itu selama pembuangan dan sesudahnya nah penulis kitab Ezra dan Daniel ini tidak merasa perlu menerjemahkan bagian-bagian berbahasa Aram yang panjang dalam tulisan-tulisan mereka oke kemudian kita masuk di bahan-bahan yang dipakai dalam penulisan teks perjanjian lama apa saja sih salah satu masalah utama dalam ilmu pengetahuan Alkitab itu menekankan tentang bentuk asli yang disebut dengan otografah ada tulisan-tulisan dalam Alkitab yang digunakan untuk menemukan bentuk aslinya secara tepat ada penyalinan dan kadang-kadang penyentingan yang terjadi berabad-abad lamanya dan menyebabkan perubahan dalam perbendaran maupun penyusunan kata mungkin juga urutan ayat dan bagian-bagian tertentu jadi harus diakui bahwa ada kesalahan dalam proses penyalinan itu manusiawi jangan kecewa dulu nih ya ada proses kesalahan dalam penyalinan namun hal tersebut tidak mempengaruhi arti atau maknanya makanya kadang-kadang di satu kitab dijelaskan tapi kok di kitab lain dijelaskan lagi ya eh ternyata sinkron itu memberi penguatan peneguhan benar adanya nah bahan yang dipakai itu apa yang pertama disebut gulungan perkamen bentuk baku dimana tulisan-tulisan alkitab dipelihara dalam masa perjanjian lama gulungan ini banyak ditemukan di sekitar laut mati dan ditulis pada kulit yang disamak dengan cermat terdiri dari banyak bagian yang dijahit menjadi satu dikerik dengan cermat nah gulungan kita pesaya atau yang disebut satu kisah kia misalnya terdiri 17 lembar yang dijahit menjadi satu hingga kira-kira 8 meter panjangnya itu bisa dicek di Yeremia 20 36 ayat 23 selain gulungan kitab yang ditulis kemudian dijahit ada lagi yang namanya papirus nah papirus ini mungkin bahan yang paling tua yang dipakai di Mesir sebelum abad ke-20 sebelum masih bahan ini dibuat dengan cara membelah rumput papirus dan menumpukan lembaran-lembaran papirus satu di atas yang lainnya secara bersilang meskipun papirus haris berukuran 40 meter namun gulungan yang panjangnya 10 meter saja sulit dipegang lagi-lagi ini ditulis di satu benda konsepnya harus sama kita apa sih yang tidak lekang oleh panas tidak lapuk oleh hujan maksudnya mau ditulis di atas apapun juga dimakan waktu tanah saja bergeser banyak orang bilang di sungai Jordan dimana Yesus dibaptis kita kalau pergi ke Holy Land datang ke sana kita semua datang dan serahkan diri yakin di tempat itulah Yesus dibaptis maka kita dibaptis bersama timbul pertanyaan dari sekian ribu tahun apakah tidak mengalami pergeseran tanah itu apalagi berbicara tentang gulungan perkamen dan papirus mengalami perubahan tidak kira-kira tidak ada yang abadi yang ketiga kayu lilin tanah liat dan pecahan keramik ini khusus untuk berita-berita yang pendek berita-berita yang panjang itu ya gulungan perkamen dan papirus keempat kodex buku-buku mulai dipakai kira-kira abad pertama masih mungkin teorinya sudah ditemukan kertas di sini hal ini dilakukan karena papirus hanya tahan pada iklim yang panas seperti Mesir kalau dia lembab dingin papirus ini tidak tahan papirus bisa hancur makanya perlu kodex oke yang ke-9 kita lihat kritik naskat terhadap perjanjian lama nah kritik naskat PL ini dilakukan melalui proses yang panjang ada kemungkinan-kemungkinan terjadi kesalahan dalam penyelitian teks dimana ada kekeliruan kekeliruan bisa terjadi sebab penglihatan mata yang terbatas pendengaran yang terbatas daya ingat yang terbatas sehingga disebut muncullah yang namanya parian ejaan atau bunyi berbeda dari kata yang sama apakah kamu bisa bermain bola apakah 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 ular yang berbisa itu mematukmu menyebabkan kamu sakit kata bisa memiliki makna yang berbeda satu untuk bermain bola satu terkait dengan pagutan ular yang berbisa itu salah satu contoh yang pertama kita lihat kritik teks kritik teks dilakukan dengan maksud tujuan untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi dalam proses penyalinan penyalinan ulang teks dilakukan dengan tangan selama berabad-abad kerumitan PL itu penentuan atau penelitian teks itu sering terjadi atas dasar versi bacaan Septuaginta ada 70 penerjemah dari PL ke PB dari Ibrani ke Yunani yang disebut dengan Septuaginta sasaran dari kritik teks ialah mengembalikan teks ke bentuk kanonik yang original jadi kritik teks ini sebenarnya apa bukan mengkritik teks itu salah atau tidak bukan melihat kira-kira ini nilainya ini yang paling oke A yang mana nah itu dilakukan oleh minimal 70 penerjemah Alkitab yang disebut dengan Septuaginta dari PL ke PB dari bahasa Ibrani ke Yunani berarti dalam penyalinan itu mungkin sangat salah mungkin ada kesalahan jawabannya iyalah unsur manusia huruf res yang sudah belajar bahasa Ibrani huruf res itu bisa sama dengan wow huruf res itu bisa sama dengan huruf dalet huruf bet ya huruf bet itu bisa sama dengan kap yang sudah belajar bahasa Ibrani itu baru bicara soal pelengkungan ini nyiku atau lengkung space yang digunakan setengah atau utuh satu dalam kertas itu ya dalam satu kotak yang kedua kritik sumber kritik sumber nanti dilakukan lagi bahwa sumber-sumber yang dipakai dalam penyusunan beberapa kitab itu seperti Tawarik atau Raja-Raja kritik sumber itu berusaha untuk menetapkan bagian-bagian mana dari satu kitab tertentu berhubungan dengan setiap sumber ini sumbernya dari mana sini sebenarnya kejadian ini keluaran siapa sih yang nulis kemudian kritik bentuk sastra kritik ini tidak terlalu memperhatikan sumber-sumber tulisan yang barangkali berada dalam satu kitab tertentu penelitian berkaitan dengan menetapkan sejarah sejarahnya bagaimana sebenarnya ceritanya asumsinya ialah bahwa banyak bagian dari kitab apapun dalam bentuk lisannya mempunyai fungsi dalam masyarakat yang berbeda dari penggunanya dalam konteks yang sekarang misalnya masmur kadang-kadang diidentifikasi sebagai sudah dipergunakan untuk perayaan penobatan tahunan Israel kesulitannya ialah terletak pada sifat spekulatif dari hasil-hasil yang disimpulkan dan mengesampingkan terhadap bentuk akhir dari teks di kitab masmur itu sebenarnya bukan hanya bicara nyanyian tapi juga bicara tentang selebrit nah bagaimana itu kira-kira ketika dilihat kepada masa kini masih relevan atau tidak jangan membayangkan satu situasi kondisi di masa kini yang dipaksakan ke di masa lalu salah problemnya itu kan begini bagaimana memahami teks itu di masa lalu maka kita tidak bisa tidak harus membayangkan ruang waktu dan gerak ruang waktu dan gerak bagaimana terjadi di masa lalu ada bayangan tidak kira-kira kita kita mulai berpikir eh ada sejarahnya tidak kira-kira yang namanya sejarah itu maaf satu peristiwa sudah terjadi baru ditulis itu sejarah kalau sudah ditulis baru terjadi bukan sejarah kemudian timbul pertanyaan sejarah itu sangat dipengaruhi tidak oleh si penulis oh sangat emosi penulis bermain dalam tulisan sejarah kemudian timbul pertanyaan bisa ada yang kurang ada yang ditambah tidak dalam penulisan sejarah bisa sejarah G30 SPKI itu dipahami dalam perspektif yang berbeda dari setiap orang seperti apa sebenarnya orinya apakah ada tambahan ada pengurangan atau unsur politik atau tidak nanti Bapak Ibu sendiri sebagai bangsa Indonesia yang bisa menjawab lah ya dikembalikan kepada kita bukan itu yang saya memaksudkan itu hanya sebagai contoh saja kemudian kritik redaksi berupaya untuk menggali logika motivasi penulis ini ada redakturnya ini ada editurnya siapa editurnya kalau kita berkata kejadian keluaran imat bilangan ulangan ditulis oleh Musa memangnya Musa sehebat itu bisa menulis kelima kitab itu Bapak Ibu kalau baca kitab pentatuk kejadian keluaran imat bilangan itu apa enak banget kan jelas ya ejaannya kalimat-kalimatnya nah itu bagaimana itu apakah ada editornya atau tidak jangan lupa loh lagi-lagi ini teks PL itu sudah diterjemahkan dari bahasa Inggris kemudian sampai ke tangan kita saya kira tidak berlebihan kalau saya berkata Alkitab terjemahan baru itu merupakan terjemahan dari NIV bisa dicek untuk penguatan peneguhannya kemudian kritik sejarah kritik sejarah menyusun kembali kejadian-kejadian yang berada di balik kisah-kisah Alkitab metode ini banyak mengadakan semacam rekonstruksi misalnya dimana saja ada intervensi adikodrati dimana saja ada sesuatu yang bersifat alamiah dari satu cerita sejarah yang paling utama itu inti sejarahnya itu apa kemudian diperkuat dengan laporan kejadian di sekitar peristiwa yang aktual tersebut nah ini disusun oleh siapa manusia ada kritik retorik adanya kesatuan isi dan bentuk perhatian utamanya itu untuk menemukan bentuk sastra supaya bisa diretorikakan supaya bisa dikomunikasikan supaya bisa disampaikan itu sebenarnya intinya nah saya kira saya belum buka ruang diskusi ya karena materi kita ini masih banyak saya teruskan saja boleh ya boleh ya oke boleh pak boleh lagi boleh ya oke lagi menyimak menyimak ya yang ke sepuluh penentuan kanon perjanjian lama nah kok bisa kita katakan inilah kitab PL yang di kanon itu dasarnya itu apa gitu duduk-duduk di kopi di lapor atau lagi di mal gitu kemudian ya itu udah benar gak begitu ceritanya sebutlah itu di masa lalu ada lapor ada mal minum-minum kopi ilustrasi doang tidak tapi yang pertama itu ada barometer yang disebut Torah PL menyatakan bahwa Taurat Musa itu mempunyai wibawah Yusua 1 ayat 7 sampai 8 Nehemiah 13 ayat 1 dan 9 ayat 11 Malaikah 4 ayat 4 itu bicara bahwa Torah itu kitab Musa itu ada wibawahnya kemudian kitab nabi-nabi yang disebut dengan Nabi'im nabi-nabi menegaskan bahwa para nabi itu menyampaikan firman Allah dan nubuatan yang diakui berwibawa nabi-nabi yang tidak pernah mengucapkan sesuatu yang salah makanya saya itu tidak setuju kenapa ada nabi di masa kini kalau meriprope kepada Alkitab kecuali nabi lokal terserah itu karena nabi-nabi di dalam perjanjian tidak boleh salah ada kewibawaan di dalam setiap perkataan nabi-nabi itu orang menunggu kata-kata nabi itu sakral sekali sekarang ngomong seenak perute itu bagaimana susah hati saya rendah sekali nilai nabi di masa kini dibanding dengan zaman dulu tidak ada kata cacian makian dari seorang nabi di dalam pel karena kata-katanya itu jadi firman kemudian maliaki sebagai nabi yang terakhir menunjukkan kesaksian berakhirnya maliaki kemudian sampai kepada kata-katanya nabi Elia dan Yohanes Pembaptis oke bukti-bukti lain pengantar Ecclesianticus atau kitab Apokripa kitab non-kanonik ini menunjuk adanya tiga pembagian dalam kitab-kitab jadi bukti-bukti lain ini yang dimaksudkan ini lah kenapa kok justru kitab Apokripa menjadi satu pertimbangan untuk kanonik Pak untuk PL bukankah Apokripa itu sudah ditolak denger dulu ada kitab non-kanonik yang sebenarnya memberi penguatan kepada kitab yang kanonik begitu loh kenapa kok itu tidak dijadikan kitab yang kanonik Pak padahal kan memberikan penguatan kepada yang kanonik iya karena kalau dilihat secara keseluruhan Apokripa atau Deuteronimica itu bukan sebagian bagi sebagian bukan dipenggal-penggal loh ya tapi keseluruhan itu bertentangan dengan PL dan PB tapi ada bagian di mana kitab Apokripa memberikan penguatan kepada PL yang adalah kanon apa itu Apokripa di dalamnya ada kitab Taurat ada kitab nabi-nabi ada pujian dan sebagainya kemudian filsuf yang bernama Vilo hidup di sekitar tahun 40 masa ini memberikan penguatan terhadap tiga pengelompokan kitab PL yaitu Taurat nabi-nabi dan kelakuan manusia kalau berdasarkan kitab Apokripa tapi saya lebih cenderung Taurat kitab nabi-nabi dan kitab-kitab Taurat nabi-im ketubim kemudian ada Josephus yang muncul tahun 37 sampai dengan 100 Masehi ini filsuf yang berkata bahwa orang Yahudi itu menganggap kudus kitab itu hanya 22 kitab yang meliputi sama dengan 39 kitab PL yang dimiliki sekarang ini jadi orang Yahudi itu menganggap dari 39 kitab itu dari 39 kitab itu sampai hari ini ada orang Yahudi yang masih bukan ada orang Yahudi umumnya orang Yahudi itu mengakui ada 22 kitab dari kitab 39 itu yang adalah kitab mereka apalagi Jamnia tahun 90 Masehi menyatakan bahwa diskusi tentang kanan itu ada dalam lingkup para rabi jadi memberikan penguatan kemudian apalagi bapak-bapak gereja bapak gereja itu menerima 39 kitab PL kemudian kita cek di abad kelima sebelum Masehi abad kelima sebelum Masehi kanan PL itu sudah dilakukan oleh Israel sebelumnya itu ya kemudian zaman Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu tidak mempermasalahkan lagi tentang PL karena sejak abad ketiga sebelum Masehi kanan PL sudah diterjemahkan ke di Mesir oleh Septuaginta Septuaginta dimana Tuhan Yesus mengutip PL dan PB eh PL itu ya Matis 21 ayat 42 pasal 22 ayat 29 pasal 23 35 itu kutipan Yesus dari PL itu artinya apa? Yesus mengakui kanan PL itu kita lihat sekarang pengakuan dan penegasan kanan PB gimana sih ceritanya? ada dua pengakuan dan penegasan sehubungan dengan kanan PB pertama itu masa sebelum kanan 33 sampai dengan 70 Masehi ada berbagai macam firman sebelum PB yang dikumpulkan misalnya ada kotbah-kotbah yang diberitakan contohnya kotbah Petrus ya dalam kisah para rasul terus testimonium kutipan-kutipan perjanjian lama yang dipakai pengkotbah sehingga ada kesaksian tentang Mesias contoh ini ya Petrus itu mengutip Masmur 16 tentang kebangkitan dan keretangan Yesus Kristus yang ditulis di dalam kisah Rasul 2 ayat 25 sampai dengan 28 apalagi kumpulan pembicaraan Yesus hukum-hukum disan yang dilapalkan seperti tentang kesengsaran dan kematian Yesus ya terus ada lagi namanya agrapah atau pembicaraan yang tidak tertulis kemudian ada kitab-kitab yang mulai ditulis yang pertama tadi kan terkait dengan masa sebelum kanon ya tahun 33 sampai 70 Masehi kemudian yang kedua itu adalah kitab-kitab yang mulai ditulis ada jiwa-jiwa baru yang terima Yesus yang diberitahu dimana Rasul-rasul itu mulai menjelang tutup usia ada keinginan untuk mempertahankan ajaran Yesus dan mempelajari atau menjelaskan tentang kehidupan Yesus Kristus makanya kitab itu mulai ditulis kalau begitu sebenarnya kitab itu apa? satu peristiwa dan saya mau katakan juga sama di semua agama dan ada beda kitab suci itu bicara tentang peristiwa-peristiwa yang kemudian dijadikan contoh begitu loh tapi saya tidak menyamakan kitab suci saya dengan kitab suci agama lain mengapa ditulis itu tadi ada orang yang baru bertobat bagaimana dia paham mengerti tentang kehendak rencana Allah kalau bukan ada yang ditulis rasul-rasul ini mau mati loh udah tua semuanya terus siapa nanti yang bicara tentang firman mengajar membina jemaat kalau tidak ditulis Yesusnya sudah mati ceritanya mana? ya harus ditulis dong itulah yang dijadikan kanon B.B. kenapa tidak terbentuk pada abad pertama? belum pertanyaan kan? ya beberapa alasan sehingga kanon tidak terbentuk pada abad pertama itu setidaknya ada lima yang pertama itu komunikasi sulit gereja satu dengan yang lainnya itu bertahun-tahun kalau bisa dikatakan untuk menempuh satu tempat sebutlah tidak bertahun-tahun tapi mungkin berbulan-bulan karena sulitnya alat komunikasi jarak yang jauh susah ditempuh yang kedua itu para rasul terbatas dalam perjalanan dan pada waktu itu pada abad satu itu kenapa kanon belum terkumpul? karena pergumulan utama kita itu bukan masalah teologi bukan masalah doktrin tapi bagaimana ini Injil bisa diberitakan kemana-mana nah beda di abad kedua dan abad ketiga itu sudah mulai bermunculan berbagai pengajaran yang menyerah tentang Kristus makanya kanon itu tahun tiga ratusan mendekati tahun empat ratus kemudian apalagi ada tradisi di sana yang lebih disukai pada waktu itu orang itu tidak cenderung untuk membaca ataupun juga melihat sesuatu dari apa yang ditulis tetapi lebih cenderung kepada cerita-cerita tradisinya itu seperti apa oh dulu itu begini kami hidup itu begini loh begini loh begini loh begini loh begini loh begini loh oh yaudah gitu aja lah lebih kepada tradisi daripada yang tertulis ditambah lagi abad satu itu belum ada percetakan brosis sehingga kanon PBI itu sulit untuk dilakukan pada abad pertama kemudian yang kelima itu gereja cepat berkembang gereja cepat berkembang sehingga yang diurus itu jemaat belum masalah kanon yang keenam itu belum ada apokripa waktu itu karena PLNPB belum terbentuk bagaimana ada apokripa apokripa atau deuteronomika itu kan diantara PLNPB sehingga waktu itu belum ada dorongan dari gereja untuk melihat mana yang palsu mana yang tidak karena belum dibukukan PLNPB-nya oke saya jelaskan masa pembentukan kanon tahun 70 sampai 303 masih ada dua periode yang penting pertama itu tahun 70 sampai tahun 17 masih tahun 70 sampai tahun 170 masih karena perkembangan waktu itu mulai muncul sekte-sekte kemudian adanya aliran-aliran yang sesat nah dalam periode ini muncul perdebatan-perdebatan yang luar biasa sehingga perlu yang namanya pengkanonan nah kebanyakan kitab yang termasuk dalam kitab kanon masa kini itu diakui misalnya 4 itu masuk di tahun 150 sampai 180 masih pengkanonannya surat paulus itu masuk tahun 95 sampai tahun 145 kisah para rasul dan satu yohanes ada kesaksian-kesaksian tapi belum lengkap mengenai yakobus apakah yakobus itu saudara tuhan yudas yang dikutip dari apokripa 2-3 yohanes karena 2-3 yohanes itu sifatnya sangat personal ya bagaimana yohanes memposisikan dirinya sebagai murid yang paling dikasih begitu kan ini bagaimana ini mau dimasukkan kanon gak nah gitu loh masalah yang lainnya apa kitab ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya nah tambah lagi dengan kitab wahyu yang sangat propertik yang sudah ditaksirkan apalagi kitab-kitab kecil seperti philemon yang doktrinya sangat sedikit ini masuk kanon gak tapi itu dimasukkan di kanon di tahun 70-70 170 masih jadi kanon pertama itu sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 70-70 masih tapi belum lengkap makanya ada periode yang kedua tahun 170-303 masih di tahun ini itu diterima kitab-kitab PB itu tapi PB waktu itu belum dikenal oleh jemaat karena belum dikenal oleh jemaat maka masih ada kitab yang seolah-olah diragukan misalnya apa kitab 2 Petrus itu belum dikenal sama jemaat tapi sudah dimasukkan kitab wahyu yang masih dalam perdebatan itu kan sesuatu yang sangat personal antara Yohanes dengan Yesus Kristus bagaimana sebenarnya itu kitab wahyu jangan-jangan mimpinya si Yohanes saja karena dia sayang cinta dan kepedean sebagai murid yang paling dikasih Yesus maka muncullah kitab wahyu itu tetapi dalam prosesnya ini sesuatu yang sudah selesai oke kita masuk di masa konsili sekarang tadi kan itu sudah diterima kan dua periode tahun 70 sampai dengan 17 Masehi PB sudah ada tapi belum lengkap kemudian 170 sampai 303 PB sudah lengkap tetapi konsili itu memvalidasi artinya konsili itu apa ya legitimate secara manusia dalam artian firman Allah kan tidak perlu legitimate oleh manusia sehingga dibenarkan bukan konsili ini bertujuan apa? penguatan sifatnya nah ada lima hal terkait dengan konsili ini pertama penganiaan diokletian penganiaan sebelum dilakukan dengan cara menghilangkan pengajaran Kristen yang kemudian dilanjutkan dengan pembakaran penghancuran kitab nah itu pergumulan tahun 303 sampai 397 itu sampai pada final di kanon 66 kitab itu tidak gampang kenapa? tahun 303 itu ada penganiaan yang terjadi yang disebut dengan penganian diokletian dimana alkitab dihancurkan yang kedua Eusebius 270 sampai dengan 310 Eusebius ini membagi tiga buku yang disebut dengan homologomena buku-buku yang sudah diketahui secara umum keautentikannya dan keasliannya diterima tidak diragukan lagi kemudian yang kedua itu antilogomena buku-buku yang dipermasalahkan pengarangnya atau kekanonannya yang ketiga buku-buku yang diterima banyak tetapi masih diragukan contohnya apa? ada Yaakobus ada 2 Petrus ada Judas 2-3 Yohanes kitab wahyu nah kemudian ada juga kitab yang ditolak karena dianggap sesat misalnya apa? Injil Petrus bukan surat 1 Petrus ya Injil Petrus Injil Thomas kisah Rasul kisah Rasul Andreas dan Yohanes itu ditolak nah kemudian masuk di konsili ketiga konsili Laudikia 363 semua kita PB diterima kecuali kita puahi nah keempat itu surat Atanius 367 yang berasal dari Alexandria Atanius akhirnya mendaptarkan 27 kitab PB yang pertama kalinya kata kanon dipakai nah konsili di Kartago yang ketiga tahun 97 mengakui semua kitab PB jadi akhirnya 397 masa itu kitab PB 27 sudah dikirim nah saya bertanya apakah kita tidak menghargai tidak menghormati proses sejarah ini yang begitu panjang yang sudah begitu lama sehingga kita berani menambahkan ada kitab baru atau wahyu baru yang muncul di masa kini saya mohon maaf susah memahami dan menerima hal tersebut karena menurut saya itu irasional oke kita masuk di pendapat gereja mengenai kanon kanon jangan lupa ya 397 masa i pertama Martin Luther Martin Luther menganggap kitab Ibran dan Wahyu itu tidak ditulis oleh rasul kitab Yakubus di luar kanon katanya ini ada permasalah muncul lagi kemudian dia membantah doktrin Paulus tentang pembenaran karena iman tidak menyinggung kesangsaraan katanya tidak menyinggung kebangkitan serta roh kudus kedua kitab Judas hanya ulangan dari dua Petrus katanya ini menurut si Martin Luther Injil Yohana surat Paulus khususnya Roma dan satu Petrus adalah inti dari perjanjian baru kemudian yang kedua itu John Calvin ini 1509 sampai dengan 1564 dimana dia berkata kitab Ibrani ditulis oleh rasul tetapi bukan Paulus katanya di dalam kanon terdapat kitab Yakubus dan Judas dua Petrus dapat digunakan tetapi tidak ditulis oleh Petrus ini menurut si John Calvin 2-3 Johannes tidak menyinggung dan dia tidak singgung dan wahyu itu dalam komentarnya dalam komentarnya si John Calvin tes untuk kanon mencakup tiga hal ditulis oleh rasul dan orang yang sangat mengenal rasul kedua diterima oleh gereja pada waktu itu ketiga dokternya harus benar kemudian ada perkembangan selanjutnya bukan hanya reformasi Martin Luther dan John Calvin tetapi gereja katolik Roma di konsili tren pada 8 April 1546 itu ada satu reaksi terhadap penerimaan kanon yang dilakukan oleh protestan konsili katolik Roma menerima semua apokri PPL kecuali satu dan dua estras doa manasir apokri disebut dengan deuteronomika yang otoritasnya disamakan dengan kitab PL dan PB lainnya timbul pertanyaan kenapa kanon itu ditutup dan kita harus percaya pada kanon itu kanon itu sudah ditutup ada nama lasap pertama ayat PB yang menyatakan bahwa ajarannya itu sudah lengkap 2 Timotius 2 2 menyatakan apa yang telah engkau dengar kemudian kolosis 128 Paulus mengatakan ajarannya dapat digunakan untuk menyempurnakan semua orang setiap orang kemudian yang kedua Judas 3 menyatakan iman yang telah disampaikan kepada orang kudus makna iman artinya kumpulan kebenaran yang sudah lengkap makanya di kanon yang ketiga buku-buku yang ditulis oleh orang yang bukan rasul setelah Judas ditulis disebut bukan kanon itu bicara tentang alasan dari sisi Alkitab pertama adalah alasan dari sisi Alkitab itu sendiri jadi Alkitab itu sendiri menyatakan sudah close kanon bukan hanya itu yang kedua alasan teologis kita kembali kepada persangkaan kita dalam bagian kanon bahwa Rukudus tidak hanya mengilhami dan menjaga kebenaran tulisan firman Allah tapi Rukudus juga menjaga dan mempertahankan kebenaran kitab firman Allah sehingga kitab itu dapat dimanfaatkan oleh gereja dari segi teologis Rukudus yang menjaga memelihara keutuhan dari firman itu tidak bertentangan satu dengan yang lain bahkan gereja itu bertumbuh berakar dan berbuah dari firman yang di kanon itu yang ketiga secara historis sesudah kematian semua rasul tidak ada lagi kewibawaan rasul untuk menguji kebenaran buku rohani sehingga kanon harus selesai sebelum mereka meninggal dunia artinya gini kalau rasul sebagai sumber primer rasul meninggal terus yang memvalidasi kanon setelah rasul meninggal siapa? tidak ada nah itu sebabnya harus di close jangan dibuka lagi kalau Anda berkata Tuhan masih berbicara iya itu over 12 ingat kita ini dibangun di atas dasar Tuhan Yesus dimana para rasul menjadi penguat keempat alasan logika kalau gereja mula-mula sudah menyatakan menerima logikanya kita sekarang ngapain memprotes-protes lagi kita ini jauh sekali dengan situasi kondisi PL jangankan PLPB aja udah jauh makanya itu jangan terlalu berani menjadi arogan secara rohani mengklaim 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 salah-salah itu padahal tidak melihat historisnya nah kalau gereja mula-mula sudah meng-close loh kita kok mau membukanya lagi bukankah peristiwa yang lebih dekat itu gereja mula-mula dibandingkan dengan kita kalau dikaitkan dihubungkan dengan Kristus yang kelima alasan-alasan fakta-fakta tidak ada kotbah di dunia ini yang memperkuat untuk membuka kanun baru walaupun ada itu tidak mewakili alasan ke enam itu alasan pengalaman dari 27 kitab itu dibuktikan benar mengenai doktrinnya kesatuan dan ikut jadi ke 27 kitab itu sama sekali tidak ada sesuatu yang keliru dari segi doktrin dari segi kesatuan maupun kekuatannya yang terakhir tradisi tidak diakuinya apokripa atau tulisan-tulisan palsu ini dapat diketahui bahwa alkitab yang dipakai oleh umat katolik diantara PL dan PB itu ditolak oleh kita sebagai orang protestan orang protestan tidak mengakui adanya tradisi yang ada di dalam atau diantara Malayaki dan Matius yang disebut datronomika itu orang protestan hanya menerima PL dan PP nah masih ada materi yang panjang sebenarnya masih ada ineransi kewibawaan alkitab keaslian alkitab kemudian kepercayaan terhadap alkitab mungkin kita coba itu di hari Rabu saja ya karena memang saya merasa penyajian bibliologi ini harus menjadi strong menjadi kuat kenapa karena ini menjadi akar dari keberimanan kita kepada Kristus nah ini saya masih kasih kesempatan masih ada sekitar 27 menit yang mau bertanya silakan di unmute dulu Ibu Marshall atau Brother John ya saya mau tanya Pak Anas ya oh kita bersama bahwa dalam Injil baru itu kan ada 4 Injil Matthius Marcus Lucas dan Johannes yang saya mau tanyakan adalah benarkah bahwa Injil yang pertama-tama dikulis itu adalah Injil Marcus saya belum menemukan saya belum menemukan sejarahnya tapi itu sudah dikatakan bahwa Injil Marcus lah yang pertama-tama menulis Injil itu sementara kalau saya baca dari background daripada Marcus Marcus ini kan adalah seorang anak muda dan dia pernah mendampingi Petrus atau kepercayaan Petrus kalau tidak salah dia juga yang menulis apa yang Petrus surat Petrus dan dua Petrus yang bisa saya sampaikan itu begini betul Marcus adalah merupakan Injil yang tertua itu berdasarkan temuan-temuan ataupun juga pengakuan-pengakuan peneliti dan itu saya kira patut diterima walaupun posisinya dalam PB Matius dulu baru Marcus kenapa karena tampaknya itu kalau kita mau melihat gini Maliaki itu kan PL kita PL tampaknya kurang konek kalau langsung ke Marcus karena Marcus melihat Yesus sebagai apa apakah berbeda dengan Matius itu yang perlu kita lihat kalau Injil Matius melihat melihat Kristus sebagai apa sebagai Raja gitu kalau kita koneksikan dengan Injil dengan Maliaki masih konek dia itu alasannya kenapa Marcus eh kenapa Matius bukan Marcus nah kemudian yang juga saya mau sampaikan dalam kesempatan ini timbul pertanyaan apa perbedaan antara Injil Sinoptik dengan Injil Yohanes mungkin mungkin kesana juga kan lahirnya kan begini kalau Injil Matius Marcus Lukas itu Sinoptik itu kan sebenarnya bisa dikatakan sambil mengambil pandangan yang sama Sinopsis Gampangnya Sinopsis Sinopsisnya gimana sih Sinopsis itu hampir sama dengan eksekutif summary tapi beda ada bedanya dikit Matius Marcus Lukas itu enggak bisa berdiri sendiri jadi orang kalau ingin melihat Kristus dari Matius enggak bisa dia harus juga melihat dari Marcus dan Lukas demikian pula Lukas enggak bisa kalau orang itu ingin melihat Yesus dari Lukas saja dia harus melihat Matius Marcus makanya Matius Marcus Lukas itu merupakan satu kesatuan kalau Matius melihat Yesus sebagai Raja kalau Marcus melihat Yesus sebagai seorang hamba persen apa bedanya dengan Yohanes iya beda Pak pergumulannya karena yang dihadapi oleh Yohanes pada waktu itu adalah orang-orang Yunani yang punya filosofi berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Matius Marcus Lukas Matius menampilkan Yesus sebagai seorang Raja Marcus menampilkan Yesus sebagai seorang hamba Lukas menampilkan Yesus sebagai anak manusia tetap Yohanes menampilkan Yesus sebagai Firman itu Logos kita bisa melihat Yesus untuk Injil Yohanes itu secara utuh tanpa melihat Matius Marcus Lukas bisa Kenapa Karena Yohanes itu semacam satu tulisan yang utuh tentang Yesus dalam pergumulan melawan ajaran Kerintus yang muncul pada waktu itu ajaran yang keliru ajaran yang salah filsafat yang miring yang menempatkan Allah di atas segala galanya yang disebut Theos kemudian di bawah Allah itu ada Logos di bawah Logos itu ada Demiurgos di bawah Demiurgos itu ada Aion Dewa-Dewa jadi Injil Yohanes itu sebenarnya apa buku Apologetika yang menyerang filsafat Yunani itu sebabnya Yohanes mulai dengan kalimat N-Arke Un-Hologos pada mula pertama adalah Firman Firman itu pros bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah Matthews Marcus Lucas tidak menyinggung soal Firman itu disitu Pak terima kasih terima kasih Pak Anus terima kasih terima kasih Dr. Hanas untuk pencerahannya bagi Bapak-Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Hanas bisa di unmute mic-nya silahkan ya bagi Bapak-Ibu saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya langsung Dr. Hanas silahkan Pak Ayub ya Pak Dr. Hanas saya mau tanya tentang John Calvin yang tidak mengakui tulisan dari Rasul Polis itu berdasarkan apa atau alasan atau temuan dari bahasa Paulus atau mungkin temuan dari sistem atau cara apa sehingga John Calvin tidak mengakui tulisan dari Paulus itu Pak iya sebenarnya kalau kita memperhatikan Institut 1-2 justru saya mau katakan dalam kesempatan ini bahwa Calvin itu sangat strong sekali dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus kenapa pengajaran John Calvin itu kan lebih kepada kasihkarunia sebenarnya kasihkarunia nah bagus pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi apa kira-kira yang menyebabkan di jaman reformasi itu sehingga baik Martin Luther maupun juga John Calvin seolah-olah masih meragukan atau menyaksikan tulisan yang sudah dikanon saya ulangi lagi tahun 1509 sampai 1564 itu ada beberapa kitab yang dapat dikatakan menjadi sesuatu yang kurang bisa diterima secara utuh bukan berarti tidak menerima secara penuh tapi ada semacam keraguan misalnya kitab Ibrani kalau John Calvin kan yang lebih cenderung jadi gini John Calvin itu lebih menerima kalau kitab Ibrani itu bukan ditulis oleh Paulus tapi oleh Rasul yang lain begitu lah alasannya kita perlu waktu lebih lanjut lagi kemudian sementara kitab Ibrani itu kan kalau bisa dikatakan sesuatu yang bukan diskontinuitas tapi ada hubungannya dengan tulisan-tulisan Paulus juga kemudian bukan hanya itu juga kitab Jakobus dan Judas karena kitab Jakobus itu kan lebih penekanannya kepada iman tanpa perbuatan adalah mati kemudian kitab Petrus 2 Petrus yang digunakan tetapi dia mengatakan itu tidak mungkin Petrus yang menulis surat 2 Petrus pasti orang lain kemudian 2-3 Yohanes yang dia tidak singgung dengan kitab Wahyu dia tidak memberi komentar terhadap 2-3 Yohanes dan kitab Wahyu nah itu Pak jadi yang dimaksudkan dengan bukan seluruh tulisan Paulus bukan tapi lebih kepada kitab Ibrani sebenarnya itu kalau John Calvin karena tulisan John Calvin itu lebih banyak mengutip Paulus teologi John Calvin itu kan Pak maaf kalau saya mau menyampaikan tekanan utamanya itu kan ada pada Filipi 2 ayat 13 itu teologinya John Calvin itu muaranya di situ sebenarnya Pak Filipi 2 ayat yang ke-13 berkata demikian karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan nah Filipi ini adalah tulisan Paulus jadi keraguan Paulus itu terhadap keraguan John Calvin itu sebenarnya dia seolah-olah semacam susah menerima kalau kitab Ibrani itu ditulis oleh Paulus siapa autornya John Calvin lebih setuju bukan Paulus nah sementara beberapa pendapat lebih setuju bahwa itu adalah tulisannya si Paulus saya kira malam ini kita tidak dalam kasanah itu bukan dalam kajian itu itu di eksposisi yang lebih spesifik begitu Pak terima kasih Pak terima kasih silahkan yang lain Bapak Ibu saudara-saudara yang berkata karena bisa di unmute piknya ya Pak Bambang yang bertanya Pak Bambang silahkan Pak Bambang sudah di sudah di unmute Pak Bambang sudah di unmute tapi masih di oh suaranya belum muncul Pak Bambang Pak Bambang malam Pak Pak Bambang saya masih di luar dulu Pak oke silahkan silahkan ini menurut paham dari Calvinis bahwa sekali selamat tetap selamat sementara dari paham dari Armenia bahwa bukan sekali selamat tetap selamat tetap ketika berhenti dalam melakukan kebenaran atau melakukan kesalahan maka tidak selamat jadi gini berbicara tentang konsepnya John Calvin ini bisa satu tahun konsepnya Armenia ini bisa satu tahun supaya kita tidak misi saya mencoba untuk menjembatani statement dari Pak Ayub oke untuk sementara kita sepakati untuk sementara untuk sementara kita sepakati bahwa John Calvin menekankan pada kasih karunnya sekali selamat tetap selamat untuk sementara itu artinya belum final sebab kalau kita menyelidikan betul tidak sekali selamat tetap selamat atau itu satu statement yang dimunculkan bukan oleh John Calvin melainkan setelah mengkaji tulisannya John Calvin atau murid-muridnya John Calvin apakah betul yang kita pahami sekali selamat tetap selamat itu betul adalah konsepnya John Calvin itu kan perlu diseliki lagi kan di halaman berapa dia menulit di buku institut itu kemudian Armenian lebih menekankan kepada satu tindakan saya ada pada posisi yang disebut harmonisis teologi atau harmonisis salvation teologi keselamatan harmonisasi harmonisasi maksudnya apa begini harus disadari bahwa keselamatan adalah anugerah dan itu harus diakini harus diakini tapi kita juga tidak boleh mengabaikan apa yang dikatakan oleh Alkitab kerjakanlah keselamatan cuma big question apakah keselamatan itu belum didapat sehingga harus dikerjakan ini saya baru dapat undangan dari satu bank rencananya hari 2 kamis depan akan menyampaikan firman Tuhan dan saya mau sampaikan bahwa keselamatan itu sifatnya past present future bagaimana itu memahami keselamatan itu sifatnya past present future dulu sekarang dan akan datang iya nah kalau ingin melihat secara langsung Pak Ayub bagus juga Pak Ayub bisa lihat di Youtube saya bukan Youtube saya Youtube biayasan namanya Rem Ministry nah Rem Ministry itu keselamatan itu kalau tidak salah ada 15 sampai 17 video tentang keselamatan itu tapi ambil saja di bagian yang terakhirnya mungkin ya terakhirnya 3 video atau 4 video terakhir saya mengembangkan yang namanya Harmonization Theology saya tetap mempercayai apa yang saya pelajari di bangku kuliah dengan teori 1 berlian 12 sisi 1 berliannya itu apa keselamatan dan kehidupan orang percaya 12 konsepnya itu apa ada konsep pilihan penggantian penebusan glorification dan sebagainya nah tapi kalau mau disingkat seperti apa jawaban saya begini keselamatan adalah nugrah dimana keselamatan itu sekali untuk selama-lamanya dalam artian bahwa seseorang yang disebut selamat itu dari awal hingga akhir jadi yang disebut selamat terima Yesus itu dari awal hingga hembusan nafas terakhir nah kalau ada orang kelihatan terima Yesus di tengah-tengah putus ya saya sebut itu belum terima Yesus sedang apa ya mencicipi tapi belum menjadi darah dan daging makanan itu karena ada teks juga yang berkata barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ya akan mendapatkan bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya ya akan kehilangan nyawanya kemudian ada teks juga yang berkata kerjakanlah keselamatanmu keselamatan bukan kehidupan salah atau perbuatan baik bukan untuk diselamatkan tapi itu sesuatu yang harus muncul harus terlihat harus terbuk sebagai buah daripada keselamatan itu karena Yohanes 5 ayat 24 itu aku telah memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tindakan minasa dan tak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku begitu ya artinya apa teks itu teks itu menjelaskan bahwa keselamatan itu bersifat permanen kalau bersifat permanen ya kita gak usah ngapa-ngapain lagi Pak bukan begitu maksudnya sorry Yohanes 5 24 itu aku sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang memutus aku yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup kemudian Yohanes 10 28 aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan minasa sampai selama-lamanya dan tak seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan nah ini kan teks-teks final bukan teks-teks temporary ini sebenarnya teks-teks final kemudian kalau kita cek Epesus Epesus 1 ayat 13 sampai 14 dan di dalam dia kamu juga yang telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan oleh Rok Kudus yang dijanjikan dan Rok Kudus itu adalah jaminan bagian yang kita bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan ada tidak teks-teks final ada maksudnya teks final itu bagaimana teks yang menyatakan orang yang terima Yesus itu pasti masuk surga itu teks final tapi yang disebut dengan menerima Yesus Yohanes 1.12 ini ada sesuatu yang dilakukan diimani sampai hembusan yang terakhir dan saya sangsi kalau orang itu sudah terima Yesus tidak menunjukkan buah-buah Rok tidak menunjukkan buah Rok sorry karena itu buah Rok itu kan singular bukan plural ada yang berkata satu buah sembilan rasa atau beberapa rasa terserah harmonisasi teologi salvation teologi harmonisasi salvation teologi keselamatan dan keselamatan harmonisasi teologi itu merupakan sesuatu yang paling cocok menurut saya karena meng-cover Calvin meng-cover Armenia karena kita kita juga belum belajar secara utuh John Calvin punya jangan-jangan ini kulit-kulitnya aja kemudian kita akui sebagai nuggetnya atau dagingnya atau intinya kemudian Armenian juga kita belum belajar sampai komprehensif jangan-jangan cuma kulitnya aja yang kita anggap sebagai nuggetnya ataupun dagingnya intinya itu sebabnya tapi kan ada pernyataan umum di lapangan yang bersifat general kan seperti yang disampaikan Pak Ayu saya memberikan penguatan lebih kepada teologi harmonisasi keselamatan terima kasih Pak terima kasih Pak Dr. Renas terima kasih tadi ada yang mau masuk siapa ya Pak Ronald atau siapa Pak Mayur silahkan silahkan terima kasih Pak maaf tadi agak lambat Pak karena masih dalam pelayanan yang berapa hari saya tidak ikut yang menggantikan karena ada pelayanan yang harus saya berhatikan saya sangat diberkati tadi dengan materi yang diberikan oleh Bapak khususnya semoga malam hari ini tadi Bapak katakan setiap kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu semuanya terkoneksi dengan baik tersusun terstruktur dengan baik dan tidak ada paradoksnya Pak tetapi nyatanya kalau kita baca dalam perjanjian lama lalu di dalam perjanjian baru ada hal-hal yang sepertinya paradoks bertolak belakang satu dengan yang lain tetapi ada juga kalau kita mulai membaca dari Injil Matius mengenai silsila itu intinya kan perjanjian lama dan baru itu 39 perjanjian lama 27 dan 66 kitab itu intinya penggenapan yang di dinubuatkan artinya mengarah kepada Tuhan kita Yesus Kristus Pak lalu yang saya mau tanya mengapa sampai terjadi sepertinya ada paradoks bertolak belakang antara satu dengan yang lain baik itu tanggal bulan tahun dari latar belakang sejarah tetapi pada akhirnya kalau dipelajari memang tidak ada seperti Bapak katakan tidak ada pentadinya tetapi mengapa sampai terjadi sepertinya ada paradoks seperti itu Pak itu yang pertama Pak yang kedua kalau orang-orang Yahudi minggu pertama menjelang minggu pertama hari itu itu hari sabatnya hari sabtu Pak tetapi kita orang Kristen pada umumnya itu hari sabat itu kena hari minggu mengapa sampai ada perbedaan seperti itu Pak yang benar itu hari sabat itu hari sabtu atau hari minggu Pak terima kasih Pak yang Bapak sampaikan saya paham ada informasi informasi dari Alkitab yang tampaknya berbeda itu kita harus akui secara fair tapi ada tapinya ada sesuatu yang kita belum lihat secara dekat sebenarnya itu ada di buku Ineransi namanya buku Ineransi yang dikarang oleh Dr. Arnold Tindas Bapak Ibu kalau bisa cari buku itu namanya buku Ineransi dia dosen saya dan saya sudah membaca sebenarnya bukan lebih kepada apa namanya bukan lebih kepada paradoks bukan lebih kepada paradoks melainkan lebih kepada ketidaksesuaian informasi itu pun juga tidak bisa dianggap sebagai satu kesalahan melainkan karena adanya kekurang cermatan dalam penyalinan teks ini contoh saya lengkapilah pertanyaan Bapak pemahaman mengenai ketidaksesuaian dalam alam kitab itu bisa saja dalam jumlah bilangan lokasi sejarah nubuatan bukti-bukti luar ilmu pengetahuan dan sejarah oke bagaimana pemecahannya ini ada tidak solusinya jawabannya ada makanya saya minta supaya kalau Bapak serius ini ada bukunya ini saya tunjukkan belum kelihatan belum ya dimana sini oh ini belum ya oh karena Bapak pakai virtual background mirip ya jadi tulisannya saya tulis saja di sini ya di chat ini Bahasa Indonesia Pak mudah dibaca Pak Hanas waktu itu juga bikin buku kan ya apa judul bukunya Pak yang waktu itu Bapak sempat sebutkan terkait dengan apa dulu saya menulis lebih dari 15 buku Sistematika kalau nggak salah oh Teologi Sistematika nah di awal pengkulian ini ada oh iya Teologi Sistematika 1 nah ini itu langsung saja Pak Mayor dicek di halaman 94 sampai dengan 190 kira-kira begitu ya sekitar halaman itu Pak nanti Bapak baca buku itu lebih mantap lagi Pak Mayor Agusno oke yang kedua tentang sabat atau sabtu kalau kita berpegang ingat dan kuduskan hari sabat apakah itu bermakna pada sabatnya atau bermakna pada tekanan tujuannya tekanan tujuannya ya dan saya lebih cenderung Yesus pernah berkata aku adalah Tuhan atas hari sabat maksudnya gimana sabat merupakan hari perhentian dimana setiap orang harus datang bersekutu memuji menyembah Allah nah di konteks masa kini kalau mau dibilang sabat itu hari sabtu boleh bagi orang Yahudi terus bagaimana bagi orang non-Yahudi kalau mengikuti sabat ini terserah mau mengikuti sabtunya atau hari minggunya juga tidak ada pelarangan ataupun kalau hari minggu itu bersalah atau berdosa tidak ada juga pembetulan yang kuat bahwa sabtunya sabat kalau bukan sabtu bukan sabat kenapa lebih kepada pengertian maksud daripada tujuan teks itu ditulis supaya setiap orang memberi waktu yang khusus untuk bersekutu dengan Allah dan itu kita bisa melakukannya di hari minggu ini kan soal bukan soal hari tapi soal bagaimana orang itu bisa menyediakan waktu dalam bentuk kebersamaan dan ingat kepentingan tubuh kristus itu harus dilihat lebih utama daripada hukum dalam artian jemaat bertumbuh berakar dan berbuah saya mau sampaikan di Amerika di New Hampshire di mana saya pernah tinggal salah satu gereja ibadahnya itu bukan di hari minggu tapi hari rabu kenapa kok hari minggu tidak ada ibadah hari rabu ibadahnya iya karena jemaatnya semuanya kerja di pabrik rot hari minggu itu rame sekali jadi mereka breaknya istirahatnya dalam satu minggu hari apa hari rabu agak unik jadi ibadahnya bukan ibadah bersama-sama hari minggu tapi hari apa hari rabu apakah ini berdosa apakah ini enggak karena jemaat itu bisa kumpulnya hari rabu masa karena hari minggu jemaat itu mati kelaparan gak bisa kerja dipecat sama bosnya bukankah kalau dia kebaktian hari rabu juga tidak masalah dibuatlah kebaktian hari rabu bukan hari minggu it's okay no problem ya saya kira cukup ya terima kasih untuk semua teman-teman sahabat welcome buat sahabat teman saya yang join di pelajaran yang baru Pak Daulat Purba walaupun beliau sudah mengikuti beberapa sesi kita ya mari kita akhiri dengan doa Bapak kami bersyukur untuk anugerahmu kami tahu engkau mengasih mencintai kami engkau besar hebat dasar dan luar biasa kami berdoa untuk semua teman-teman sahabat yang sudah ambil bagian di dalam kesempatan ini engkau menolong dengan mereka dengan cintamu di tengah pandemik ini protek kami dengan darahmu diberkati kami Tuhan untuk kesehatan kami untuk bisnis pelayanan kami untuk family untuk keluarga kami harapan kerinduan pergumulan kami puji sampaah hormat bagimu mereka yang mengikuti by zoom maupun juga youtube diberkati Tuhan syukur terhingga dipermuliakan kau selamanya pengharapan kami tertuju keyakinan kami semakin mantap terhadap firmanmu yang adalah keberan absolut yang tidak pernah salah dalam nama Yesus kami bersyukur untuk semuanya amin